Intro Rasanya hampir semua orang menyambut gembira kabar Luna Maya yang akan menikah tahun depan Sayangnya hingga saat ini Luna Maya masih menyembunyikan sosok laki-laki yang beruntung itu Mungkin karena ada trauma di masa lalu makanya ia memutuskan untuk menyimpan hanya untuk dirinya saja Tapi bukan netizen namanya kalau tidak berhasil menemukan siapa calon suami Luna Maya Soalnya pria itu sempat mengunggah momen saat ia berada di Bali Tempat keluarga Luna Maya berada Bahkan ada Luna Maya juga di salah satu unggahannya Saat sedang berlibur di Sumba NTT Tiba-tiba Raffi Ahmad mengumumkan kalau Luna Maya akan menikah tahun depan Saat sedang ngobrol dengan Ayu Dewi pun terungkap bahwa calon suami Luna Maya itu orang Jepang karena ia janji mau membiayai Dimas Ahmad yang mau masuk jurusan sastra Jepang Nah, beberapa waktu lalu Luna Maya sendiri sempat digosipkan dekat dengan seorang pria Jepang bernama Rio atau Rioshin Beberapa waktu lalu diketahui Rio dan Luna Maya berada di Bali dalam waktu yang bersamaan Rio sempat mengunggah sebuah video yang diambil dengan drone saat sedang bersantai Dari sanalah netizen melihat ada sosok Luna Maya Dalam Fudia itu terlihat ada tiga orang yang sedang bersantai di pinggir kolam renang Sosok Rio sendiri nampak sedang rebahan di dekat kolam renang Sementara itu ada dua orang lagi yang sedang duduk di sofa dekat kolam renang Tidak kelihatan jelas wajah dua orang tersebut Yang jelas ada sosok wanita memakai topi dan berbaju merah muda dan dicurigai itu adalah Luna Maya Apalagi terlihat pada kakinya di belit perban persis seperti Luna saat ia baru terkena musibah jatuh dari sepeda Banyak penggemar Luna Maya yang langsung mengenali kalau itu adalah sosok idolanya Bahkan mereka menyebut kalau itu adalah baju yang sama seperti yang digunakan Luna Maya saat bertemu ibunya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati